Halo, jumpa lagi di channel Alim Suzuki kali ini saya mau sharing atau berbagi salah satu penyebab terjadinya kegagalan ketika kita melakukan overhaul ya mungkin Anda ketika membelah mesin untuk mengganti part tertentu ya nah justru ketika dipasang mesin sudah dihidupkan kemudian kemungkinan macet atau mungkin top speednya malah justru tidak tercapai ya nah untuk itu kali ini saya mau sharing ya membahas bahwa salah satu penyebab terjadinya kegagalan overhaul itu ada pada sistem pelumasan ya jadi sistem pelumasan itu penting sekali karena fungsi dari pelumas adalah untuk melumasi bagian-bagian yang bergesean ya baik itu di bagian kepala silinder ya misalnya di antara piston dan dinding silinder juga dengan ring shaker ya juga mungkin bantalan-bantalan yang ada pada bagian-bagian nah oke ada 3 hal yang berhubungan dengan sistem pelumasan yang harus diperhatikan ketika melakukan overhaul yaitu yang pertama adalah pemasangan pompa ya yang kedua adalah pemasangan filter ya disini ya nanti kita lihat kemudian yang ketiga adalah pengecekan kerja dari sistem pelumasan ya nah kita lihat dulu ya yang berkaitan dengan pemasangan ya jadi kalau pemasangan nanti tidak diperhatikan bisa menyebabkan terjadinya kegagalan overhaul kita buka dulu pompanya ini ya nah ini motor smash ya kita masih bahas smash kita buka ketiga baut ini ya 1 2 3 2 4 4 5 5 6 8 9 9 10 10 10 10 5 9 10 10 11 11 15 16 20 25 25 25 26 di ruang karter oleh itu akan nanti akan dipompa melalui ini filter ini ya filter kasar saringan kasar dan nanti naik melalui lubang ini disedot oleh pompa ya dan masuk ke sini nah ke bagian input pompa dan di dalam sini di pompa keluar lewat sini nah yang perlu diperhatikan adalah terutama ini lubang output dari pompa Nah kalau anda perhatikan di sini di sini tidak ada silnya ya tidak ada sil di sini juga tidak ada ya Nah di sini juga tidak ada nih Nah jika disitu hanya mengandalkan ini kerataan atau keharusan dari permukaan eh lubang pompa ya ya Hai Nah karena ini hanya mengandalkan kerataan dari lubang pempa ini ya Hai tidak menggunakan sil ya untuk menjamin kerapatannya Nah maka disini ketika anda melakukan bongkar pasangnya ke jangan sampai bagian ini tergores ya jadi tergores ataupun bagian dudukannya ini tergores ya Nah jika tergores ketika masang mungkin anda nanti membutuhkan perapat semacam sealer atau tribun ya Nah kalau disini nanti tergores ya sini nanti tergores tidak anda kasih perapat nah kemudian ketika dipompa ya eh eh akan terjadi kebocoran disini sehingga nanti eh eh output dari pompa yang akan disalurkan ke filter halus ya itu tekanannya akan berkurang sehingga nanti eh tekanan pompa ke bagian-bagian yang membutuhkannya itu juga akan berkurang nah akibatnya nanti bisa terjadi di Hai mungkin overhead ya Fred yang bisa merusak piston ataupun silinder ataupun eh mempertinggi gesekan bagian-bagian yang membutuhkan pelumasan nah jadi ketika nanti memasang bagian popa ini terutama bagian outputnya perhatikan ya jangan sampai tergores kalaupun tergores silahkan dikasih perapat Oke kemudian yang kedua Hai masalah filter ya coba kita lihat bagian dari filternya nah ini untuk smash filternya di pasang di sini ya coba kita lepas selamat menonton! selamat menikmati! menikmati! selamat menikmati selamat menikmati nah yang perlu kita perhatikan ya jadi di bawah filter ini disini ada seal ya jadi kalau kita nanti kan disitu ada 2 lubang ya satu ini lubang input jadi dari pompa tadi nanti masuk ke ruangan sini ya dan nanti akan masuk ke filter ini ke dalam nah di bawah sini ada seal nya ya ada seal nya nah ini seal nya jadi kalau seal nya ini bocor ya ini nanti ini oli yang dari pompa ini dia tidak melewati filter masuknya tapi justru dia bypass melewati seal kalau seal nya bocor atau bahkan mungkin tidak terpasang ya nah untuk itu silahkan diperhatikan untuk kondisi seal nya ya nah nanti dampaknya apa kalau oli itu tidak lewat filter ya kalau itu di filter kasarnya ya itu masih banyak kotoran ya itu bisa nanti kalau beredar bisa menyebabkan ya terjadinya goresan-goresan pada komponen mesin ya terutama piston shaker dan reshaker sehingga justru nanti lari dari atau top step speed dari kendaraan akan drop ya nah jadi kalau kerja dari sistem pelumasaan itu kalau tidak bisa melalui filter itu biasanya kalau sudah kotor saja kotor soali sehingga tidak bisa masuk nah baru nanti lewatnya bypass jadi lewatnya bukan dari seal yang bocor jadi kalau lewat seal bocor itu sama saja dia lewat bypass ya kalau lewat bypass ya tanpa pemfilteran ya dampaknya itu oli yang beredar nanti lebih kotor atau kurang bersih ya oke bro itu tadi sekedar sharing ya mengenai penyebab kegagalan dari overhaul mesin semoga oh sorry sorry ini masih satu lagi tadi tadi ada tiga hal yang harus diperhatikan ya yang terakhir ini jadi ketika mesin sudah siap dihidupkan ya silahkan dihidupkan stasioner di dalam pelan-pelan kemudian segera di cek kondisi olinya ya apakah tekannya sudah naik atau beredar atau belum nah untuk pengecekannya bisa anda cek disini jadi di samping filter ini ada baut bisa anda buka disini kalau disini dibuka mengalir dras berarti pompanya bekerja ya kemudian untuk memastikan lagi biasanya apakah nanti bisa beredar ke bagian yang tinggi misalnya di bagian kepala cinder bisa dibuka klepnya klep yang atas ya jadi kalau disitu dibuka tutup klepnya itu keluar oli terciprat ya maka sistem rumah bekerja sehingga anda bisa menaikkan putaran mesin jadi jangan sekali kali sebelum dicek oli mesinnya sudah bekerja atau belum jangan sekali di hidupkan pada putaran tinggi oke bro itu itu tadi ketiga hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan overhaul yang berhubungan dengan perumasan semoga bermanfaat jangan lupa like dan share ke teman-teman see you see you ke teman-teman Terima kasih.